dilakukan sebagai upaya tracing atau pelacakan kasus bagi para pegawai yang bekerja di lingkup Balai Kota Makassar. Tes juga dilakukan secara bertahap, lantaran pemerintah Kota Makassar menerapkan work from home 50%. Selain di Balai Kota, tracing juga dilakukan di kediaman pribadi dan di pemantau. Sebanyak 35 orang yang memiliki riwayat kontak rat dengan Wali Kota Makassar menjalani tes usap. Hasilnya, satu orang pegawai terkonfirmasi positif, sementara hasil tes usap keluarga Wali Kota dinyatakan negatif. Kan memang dari awal waktu sudah ada yang terkonfirmasi ya, pemerintah kota sudah mengeluarkan edaran untuk kita tetap 50-50 lagi wepah. Nah terus menerus kita lakukan screening di Balai Kota, yang positif rapid antigen kita lanjutkan koti siar. Alhamdulillah belum ada penambahan sampai sekarang. Tetapi ada yang positif 3 rapid, itu hasil PCR-nya negatif. didoakan saja semoga tidak banyak lagi yang terpapar. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.